Hahaha The strongest ninja Has arrived Halo semua, selamat datang di channel Gap for Manus Untuk bahas Hanzo Dengan menggunakan Emblem Fighter Disabling Strike, jadi dia ini Level 40 Emblem Fighter Fungsinya ialah, kalau kalian Memberikan efek slow ke musuh Lebih dari 20% Kalian bakal mendapatkan tambahan Physical Damage 30% Intinya, kalau kalian sudah ada Celurit Ijo, kalian udah bisa ngedapetin Tambahan Physical Damage 30% Dengan cooldown Emblem Fighter ini Cuman 10 detik cuy, ini bagus banget sumpah Kalian harus coba, dan gue udah coba Ini Emblem Fighter, ini game kedua Gue cuy, jadi gue bakal coba kasih liat ke kalian Dan, buat kalian yang belum ya guys Yang belum subrek channel ini, yang belum subscribe Pastinya ya, harus 70 ribu Dalam bulan ini, jangan lupa Di subscribe, dan juga Nyalain bell, lonceng, notifikasi Biar kalau kalian ada video-video baru Dari gue, ada konten, ada live stream Kalian bisa langsung tau cuy Thank you semuanya Yang udah subscribe channel ini Dan, gue bakal kasih liat ke kalian nih Semacam Emblem Fighter yang Sekiranya nih, kayaknya gue kaget juga cuy Ntar kenapa gue mungkin baru sadar Kita coba ambil purple buff-nya terlebih dahulu Dan, ya walaupun saya emang Emblem Fighter ini Kelemahan tertingginya nih Emblem tuh gak ada movement speed cuy Dan, sisanya Kalau misalnya gak ada movement speed Mereka ada kelebihan yang gak dimiliki Oleh Emblem Assassin Yaitu dia punya defense Ada physical defense Ada magic defense Pada Emblem Fighter Maka kenapa dia kayak Ngepangkas movement speed Gak ada movement speed guys Di Emblem Fighter Tetapi mereka ada yang namanya Physical Defense Dan Magical Defense Jadinya ini tebal jadinya si Anson nih cuy Dan, damage nya juga sakit Akibat Emblem Disabling Strike Dan kita bakal coba untuk majuin aja Si Zaz nya skill 1 tuh Tapi kan kita belum jadi Raptor ya Yang penting kita udah jadi Raptor aja udah oke cuy Raptor itu dia punya Efek slow juga Dan dibantu dengan Retribution Maka kenapa kita pake Retribution guys Kalau ada yang nanya Bang kok lu pake Retribution sih Karena kita mau liat langsung Efeknya secepat mungkin Gak perlu jadi celurin ijo Yang penting kita udah Retribution musuhnya Musuhnya bakal Kita kasih penambahan physical damage Jadinya makin sakit damage dari Hanzo nya cuy Wah ini sih gue suka banget sih Entah kenapa ya Mungkin karena Emblem Fighter agak kurang populer guys Ini kita bakal majuin si Zaz nih Gila langsung tinggal setengah bar Gila langsung tinggal setengah bar Nah Raptor kita udah jadi guys Cuman kayaknya ini gue gak bisa majuin terlalu lama sih Ini gila banget sudah Tapi ini udah sakit banget Ini kita bakal coba untuk mungkin Ya Pake Retrie kita cuy Kalo udah selesai cooldown Tapi ini kayak Retrie kita Pake untuk Little Crab aja li Rostor nice Gila ngiseng Zaz nya ini Wih deh Keluarin Johnny dia cuy Kita bakal coba ambil dulu nih Jangle Monster Kemudian kita bakal coba untuk Ambil Red Buff ya Kita Oh iya juga ya Kita kalo ambil Red Buff kan Udah bisa nge-slow ya Wah ini the best banget sih Emang cocok cuy Patut kan coba cooldownnya Bentar dong cuy Ini kita majuin nya Zaz nya gue tau disini deh Skill 1 ilang dia Ini sih kayak semacam apa ya Lengkap banget sumpah buat Hanzo Tapi gini ya Efeknya ini lebih bagus Kalian pake ini tuh ya Dengan spell Retribution Kalo kalian mau Pake emblem ini Tanpa Retribution Misalnya pake Petrify Mungkin kan Ya berarti kalian harus Tunggu dulu Celurin ijo kalian Atau Christian Site kalian tuh Jadi karena hanya itu item Karena item itu tuh Ngasih slownya itu 30% Nah maka kenapa Kalo misalnya mau pake emblem ini tuh Emang harus ada cuy Emblem yang Dimana biar bisa nge-trigger Atau item yang bisa nge-trigger Efek slow yang lebih dari 20% Jadi udah mulai paham nih ya Jadi kalo misalnya Kalian memberikan efek slow Lebih dari 20% Kalian bakal ngedapetin Physical Damage Increase 30% Nah jadi buat kalian yang udah paham Thank you Ya makanya kenapa itu harus Gue ulang-ulang terus guys Gue harus ulang-ulang terus Kalian biar paham Dengan gimana cara kerja nih emblem Walaupun sih ini Hampir gak ada yang mau pake cuy Tapi kita bakal coba Untuk kasih tau ke kalian tuh Sebenernya emblem Fighter itu Bisa jadi Emblem pilihan juga Buat Hanzo Karena kenapa dia punya Yang gue bilang tadi Armor disitu Punya magic defense disitu Yang dimana Itu sebenernya dibutuhkan Untuk Hanzo di beberapa Momen yang dimana Kadang-kadang tuh kalian mikirkan Aduh Hanzo gue kok tipis banget Ya bang ya di awal ya Kok Hanzo gue kok Di awal Langsung danger kok Langsung modor ya bang Ada solusi gak Daripada kalian bingung Langsung bikin item defense Di awal Kalau mending pake yang belum fighter ini Bagus banget Karena dia punya armor Oke Dan kita bakal coba Untuk ambil dulu jungle monster Kita udah ngedapetin turtle Ini kayak kita ambil aja nih Si purple nya nih Gak ada yang mau ambil purple buff loh ya Thank you Makasih Ya ini sih kayak Sepertinya sih Freya Harusnya sih ya Si sensinya tuh Yaudah pake aja Flicker gitu Gapain retry juga cuy Kita coba skill 1 Mampus kan Langsung kita majuin Gila si Edo Kiru gak tuh Dia gak tau Kita punya buff turtle Srosot Gila killing spirit cuy Kita di awal-awal game Kalau misalnya gini guys Ini semacam info juga ya Ini buat kalian Ini kan gue mainnya kan Lagi bassnya nih Di server ya Dan kenapa Si Yisun sini ini Maksa retribution Mendingan Dia pake flicker aja Karena Kalau misalnya dia pake Retry Sedangkan dia harus di gold lane Ini gimana cara dia kabur Kalau misalnya skill 1 nya Atau thrashless nya Ini udah cooldown Jadi lebih baik Main safety aja Kalau misalnya kalian Udah ada hero jungle Jangan paksa retry lagi cuy Ini nanti berebut junglenya Kasian Kasian kalian berdua cuy Kalian berdua nih Yang pasti ya Kalau misalnya kalian berdua ini Ngejungle Ya pasti kan Jingle kan gak banyak Di mobile legend Ya beda lah Sama game sebelah ya Kan junglenya banyak Nah ini di game ini tuh Jungle nya dikit Kemudian di satu sisi Kalau kalian pake item jungle Ada 2 orang lagi Yang pake item jungle Itu gimana caranya kalian laning XP aja dikit kan Dari minion-minion begini kan Bahkan kenapa Kalian nyala aja cuy Kalau misalnya kalian memang mau Untuk jadi ngejungle Mendingan kalah aja dulu Karena Kalau ada 2 jungler tuh parah cuy Kalian tuh kayak Dikit XP nya Dikit gold nya Dikit ya Jadi lengkap banget gitu loh Oke nice Kita majuinnya zaz nya Hancurin turret nya nice Kita hancurin juga Kita majuinnya zaz nya nice Langsung ilang dia Ini dari peredaran mega kill Jadi itu sedikit saran Buat kalian cuy Yang mungkin Solo ranked Tapi masih apa ya Kayak Kekeh gitu ya Kayak Aduh ini gue harus ngegendong bang Ini game Gue juga harus retri bang Karena yang Yang pake retri nya ini Gak jago Jadi jangan sampe begitu juga sih cuy Ini kita maju Buset Retri Oh masih aja ngambil nih Kita hancur kan Bukil sedu kiru lagi Kita tungguin aja Kita jempol ya kan Freestyle Anso bentar ya kan Freestyle jempol dulu Nungguin dia sedu kiru Jadi ya begitu cuy Walaupun kalian main slow ranked Jangan sampe egois banget guys Kalau emang kalian udah liat Ada hero jungler Jangan pilih lagi hero jungler Walaupun kalian mau Jadi ngejungler Mendingan kalah aja Ngalah maksudnya Ngalah dalam artian Jangan pake spoiler retri juga guys Itu gak bagus Gue tau banget Rasanya itu gak bagus banget XP kalian tuh bakal parah banget guys Kalian juga bakal sulit Juga untuk menangin game Kalian harus bawa gamenya itu Played game gitu cuy Karena ya kalian juga goldnya dikit Musuh pasti goldnya lebih banyak Karena mereka pasti junglernya bagus Cuman sendirian Ada hero gold lane nya Jadi begitulah cuy Ini gak kayak dulu-dulu cuy Ini gak kayak mobile legend yang di Dua bulan yang lalu Yang dimana kalo pake item-item jungle Atau mau beli item jungle Harus retri itu Gak gitu dulu-dulu cuy Sekarang tuh Ya emang Moonton bikin sistem yang dimana Jangan sampe jungler tuh Lebih dari satu gitu Ini kita maju nya skill 1 ya kan Prosot-srosot Nice Kita udah matiin gifinya Jadi Begitu mungkin Kurang lebih Mukadima kita guys Ceramah singkat kita Karena ini Demi kebaikan bersama Bukan maksudnya Gue sok jago Ini demi kebaikan kita bersama Gue juga gak mau kalian jumpa orang-orang yang Maksudnya ego gitu ya Gue juga gak mau Gue pas lagi solo rank ya kan Gue tau solo rank itu udah capek Menang kalah itu Gak nentu Kadang-kadang kita udah main bagus Tapi temen gak nentu Kan makanya kenapa Kalo misalnya udah temen gak nentu Makanya kita minimal ya Ngasih nasihat gitu Yang bisa kita berikan gitu ya Kalo ya kita bakal coba untuk Majuin aja yang dapet malam musuhnya Gak tuh Bruno No gila Thunder belt juga udah jadi ini Maka kenapa susunan item Kalo misalnya Hanzo mau pake emblem ini Misalnya kalian gak pake spell retribution Itu susunan itemnya ya guys Setelah kalian beli sepatu Kul daun Kalian bikin aja Cruzen set sama thunder belt Ini berdua ya Item udah cocok Markocok Cocok lah pokoknya Untuk kalian kombinasiin sama emblem fighter ini Kita bakal coba untuk skill 2 Ketauan andai aja Yuvio Seri skill 1 Kita ilangin dia Galila guys Legendary sumpah Sakit banget cuy Ayo yang belum nyoba ya emblem fighter Kan kemarin gue udah main emblem fighter Tapi kan kita pake emblem fighter Cuman item tank ya Nah sekarang kita pake emblem fighter Tetapi itemnya di match Walaupun sih ada Item defense nya juga ya Ada thunder belt ya Cuman kita pindahin aja nih Gila si Zaz nya Sok-sok pindahin Joni nya Dikira kita gak bisa ya kan Waduh-waduh Waduh ampun pak Oke kita coba untuk ke bawah aja kali ya Gile gile Sabar dulu Sabar dulu Kita bakal coba hancurin dulu Taret nya cuy Nice Hancur taret nya yang bawah Thunder belt nya kita tadi udah jadikan Kan haptasi sekarang udah jadi udah Kita coba untuk skill 2 aja Surat surat Gak gerak dia Langsung hilang UV nya UV nya langsung hilang lagi Tidak ada peredaran Sumpah Hancurin lagi Mid to red nya Nice Hancur lagi Ini mungkin Lord nya Maaf-maaf nih Oh itu dia Lord nya Oh tadi lagi ganti Ini ya Lagi ganti dari turtle ke Lord ya Wah gila ya Busanya diincer cuy Let's go Let's go Let's go Gila waduh Buset Dia ngeblink Tolong Tuh dibunuh ya Nice Makasih ya Baga kill kita Ini mungkin kita coba untuk Ambil lagi nih purple bug nya Selagi temen kita nih Kayaknya lagi mau langsung ambil Lord gitu loh Ini kita bakal coba dulu ambil ya kan Kasih nambah bar merah dulu cuy Jangan sampe terlalu tipis gitu kan Ini mungkin kita bakal coba untuk Gila Johnny nya kesitu Tolong Woi kita incer aja lah Zaz nya nih Gila Zaz nya auto diincer sih Langsung hilang legendary Oke kita majin UV nya dulu Langsung aja kita coba untuk skill 1 Skill 1 Pup Wah buset Ada notif discord Tolong Tolong discord Tolong kondisinya ya Di kondisikan Tari sih gila banget sih guys Muncul notifikasi Segede cintaku padamu gitu loh Gede banget sumpah discord nya ya Aduh gila gede gede gaban Untung udah kita bunuh ya si UV nya ya Gila Makanya lucu aja sih Pas kita mau ngekill Tiba-tiba ada notif discord Segede gitu ya kan Gak bisa ngekill kita Kocak aja gitu Seorang hanzo gak bisa ngekill Gara-gara muncul notif discord Locu sih Masjidnya si Bruno nya Skill 1 Nice legendary kita cuy Zaz nya keluarin Johnny nya cuy Aman aja loh ya Aman-aman aja loh cuy Oke let's go ambil lagi red buff nya Let's go let's go let's go Gila Red buff juga ya Ya ini the best sih Ini emang the rail Untuk aktifin nih emblem dari awal ya Karena Udah ada red buff gitu loh Dulu masih jaman-jaman Belum ada red buff ya Ini emblem Ya susah aja ngeaktifinnya gitu ya Harus cruisen zat Gila Zaz nya langsung hilang Baru hidup hilang lagi dia Kayak ini mungkin kita coba Untuk liatin si UV nya Mordar sama Valenya ya Emang Valenya lagi OP cuy Gila banget ya Niro tiba-tiba jadi Pilihan lagi ya Nice sih Gue seneng aja sih Pilihan match nya jadi Bervariasi Nice knock up nya Wuh GG lah Wah GG UV Eh GG lah Valenya Kena knock up Pas kita lagi skill 2 Ini bisa jadi kombo Buat hanzo juga sih cuy Ini kita N aja ya Nice Gila dia habisin Sampai ke base-base nya Jangan lupa cuy ya Di like Di share Di komen Di subrek channel ini Kita harus 70 ribu guys Di bulan ini Makasih semuanya Yang udah subscribe Dan juga yang udah aktifin Bel lonceng notifikasi Kita bakal jumpa lagi guys Di konten hanzo yang berikutnya Bye bye semuanya MVP Terima kasih sudah menonton